Selama wabah virus corona, sistem pembelajaran siswa dilakukan melalui sistem daring. Dengan sistem ini, sejumlah orang tua kesulitan baik membeli handphone maupun membeli paket. Guna meringankan beban orang tua, Polres Merangin berinisiatif menyediakan fasilitas bagi siswa SD, serta melakukan bimbingan dan memberikan pembelajaran kepada siswa. Siswa-siswi sekolah dasar yang ada di desa Mentawa, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin ini melakukan aktivitas belajar di tengah pandemi COVID-19. Pihak kepolisian memberikan bantuan internet dan perlengkapan belajar. Selain itu, polisi juga memberikan pelajaran dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu bagaimana cara melakukan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selama pembelajaran ini, Polres Merangin membatasi siswa, hanya lima orang siswa saja yang dibimbing. Dan waktu pembelajaran hanya dua jam saja, guna menghindari penyebaran wabah virus corona. Karena kesibukan orang tuanya, karena bekerja serabutan, anak-anaknya terkadang tidak diperhatikan untuk belajar pada waktunya. Saya tanya sekolah, seharusnya mereka belajar dari antara jam setengah sembilan sampai siang, sesuai dengan pelajaran materi yang diberikan. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu agar bisa belajar dan tidak menghabiskan waktunya hanya untuk bermain. Sementara orang tua siswa merasa senang dan terbantu, anaknya bisa belajar dengan internet gratis. Dia biasanya kalau belajar di rumah kan melalui online. Jadi kadang-kadang dia bisa dikerjakan, kadang-kadang enggak. Keterbatasannya apa itu? Keterbatasannya karena kalau anak saya kan belum mempunyai HP ya juga. Jadi susah lah untuk mengetahui setiap hari kalau ada pelajaran setiap masuk kan, karena dia enggak ada itu, fasilitasnya enggak lengkap kan itu. Jumadi, Kompas TV Jambi. 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 Terima kasih.